Pemirsa, jangan berkendara jika kondisi Anda sedang tidak prima. Di Jayapura, Papua, seorang pengendara mobil terlibat kecelakaan tunggal hingga menewaskan anggota Pohon Polda, Papua. Diketahui pengendara tersebut merupakan wakil bupati Kabupaten Yalimo yang berkendara dalam pengaruh minuman keras. Inilah detik-detik saat pengemudi mobil jenis off-road melaju dengan kecepatan tinggi dan menabrak seorang pengendara sepeda motor. Diketahui kendaraan roda empat tersebut dikendarai oleh wakil bupati Kabupaten Yalimo bersama rekannya dan tiba-tiba mengalami oleh saat ditikungan bengkel Alvia Polimak, satu distrik Jayapura Selatan. Lantaran tidak dapat mengendalikan kendaraan, pengemudi mobil menabrak sepeda motor yang berlawanan arah hingga pengendara motor terperosok ke dalam saluran air. Pengendara motor tersebut merupakan seorang anggota poluan Polda, Papua yang hendak bertugas di Polda, Papua. Akibat kejadian tersebut, korban tewas di lokasi kejadian akibat benturan di bagian kepala serta mengalami patah tulang pada bagian kaki. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit, namun nyawa korban tidak dapat terselamatkan. Atas peristiwa tersebut, petugas telah mengamankan pelaku guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Jayapura, Papua, Edisi Suwanto, INews, Melaporkan.